Intro Kembali lagi dalam WITU Waktu Indonesia Bercanda Intro Ini kalau kita lihat dari Awal segmen sampai dengan sekarang Ini pasti kalian semua sudah yakin Bahwa motivator saya ini adalah Orang yang sangat pandai Menilai kejujuran orang Dan dia ini adalah orang yang ahli Menganalisis Dan sekarang Untuk lebih meyakinkan lagi Dia akan menganalisis sebuah foto Sebuah gambar tentang kejujuran Ini sekaligus Saya ingin mengetes bagaimana Anda menyerap Tadi pengertian Yang sudah saya berikan ya Ini ada saya tunjukkan sebuah foto Mari kita analisa Saya ingin pendapat Anda nanti Ini sebuah Kantin kejujuran disebut Ada kasir kejujuran Ada tiga orang anak Ada Disitu Tempat bayarnya Kantin kejujuran itu dimana disitu Tidak ada kasir yang menunggu Tetapi siapapun yang datang ke situ Boleh mengambil makanan yang ada disitu Minuman yang ada disitu Dia yang menghitung sendiri dan dia yang membayar sendiri Sesuai tingkat kejujurannya masing-masing Dari foto ini ada tiga anak Menurut Anda Manakah anak yang tidak jujur Wah Wah mana kita tahu pak kita gak tahu kejadiannya pak Terlihat jelas di gambar Ini setiga anak ini Masing-masing memegang uang Iya Tapi Di antara tiga anak ini ada satu anak yang tidak jujur Mana Ini anak siapa sih ca? Pak Ini mah semuanya nih kayaknya ini gak jujur pak Anda berkesimpulan ketiga-tiganya tidak jujur Wih senternya dipakai lagi Dari mana? Eh bukan pak itu Sekali lagi Itu senternya murah pak ya Seratus tiga puluh lima ribu tidak bisa ditawar Itu itu palsu pasti palsu itu Palsu gimana? Tadi saya beli ada gambarnya pak Oh ya itu yang seratus lima puluh Menurut Anda tiga-tiganya tidak jujur Dari mana Anda bisa menilai tiga-tiganya tidak jujur? Karena kan kalau gak jujur kriminal Kalau kriminal diburemin mukanya Oh itu pragmatis sekali Ini diburemin bukan masalah kriminal atau tidak Karena memang secara etika wajah itu di-plur Karena supaya yang bersangkutan ini tidak jelas wajahnya Iya 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 Pak Saya pak Ya silahkan Anak yang keempat yang gak jujur Eh Dul Ini kan cuma tiga anaknya Justru itu pak Anak yang keempat gak mau dipotong karena dia gak jujur malu dia lari dulu Ah itu tidak ada disini Out of context Yang lain jok Bila boleh? Menurut saya yang Ini satu Dua Tiga Yang pertama berarti yang nomor satu Yang pertama Dari mana? Karena dia yang paling tinggi dari yang lain Ya Kalau Pinocchio hidungnya tambah panjang Dia tulangnya tambah panjang Nah masuk logika Iya gak? Bohong Bagaimana ya? Apa itu pak? Apa maksudnya itu? Begini ya Iya Saya analisa Dari ketiga anak ini Jawaban Saudara Ridwan dan Akbar Totally wrong Service over Oh my god Oh my god Oh my god Great Itu bulu tangkis Jadi begini Itu bulu tangkis Jawaban Wira Benar Tetapi alasannya yang tidak jujur Karena zaman sekarang sudah bukan seperti Pinocchio ketika Bohong panjang hidungnya Bohong semakin tinggi Tidak terjadi dan tidak berlaku di zaman sekarang Memang benar Di antara tiga anak ini Inilah yang tidak jujur Kenapa cak? Memang ketiga-tiganya memegang uang Iya Tetapi Lihat secara detil tangan ketiga anak ini Ini tangan yang akan memasukkan uang Ini tangan yang baru nyomot Karena dijepir Oh gini ya Itu baru tangannya Dan saya yakin anak ini tidak jujur Karena Ini anak saya Analisis yang luar biasa Sangat luar biasa Ada foto kedua Ada foto yang kedua boleh dibuka Ada lagi foto Ada Waduh Anggap saja ini Supermarket Disini banyak pengunjung Di antara semua pengunjung ini Mana yang tidak jujur? Waduh Sulit Gimana sih pak? Coba boleh? Mungkin akbar? Didebak yang mana? Yang Yang Sementara kbar Oh sulit Mikir yang lebih lama boleh biar calon tong juga ikut berpikir ya Pak kbar? Kalau saya nih Menurut saya Yang pakai baju merah pakai bandana pakai rok pakai sepatu biru Oh itu Yang sana atas Mana sih? Nah itu Alasannya? Alasannya karena dia pakai baju merah dan rok Kenapa? Itu akan menarik perhatian orang Ya kan orang gak konsentrasi Akhirnya dia bisa nyelipin sesuatu Makanya dia pakai roknya yang terbuka Atau pakai pakaian yang memungkinkan dia Misalnya nih di bandananya Nah bisa dimasukkan sesuatu Nah itu menurut analisa saya Masuk akal atau tidak Cak? Masuk akal tapi salah Coba yang lain? Tidak Oke Ya silahkan Tuh yang cowok Yang cowok Eh Kenapa? Karena pembohong gak punya temen pak Nah Dia sendirian Sendirian Masuk akal Tapi? Tidak benar Pira? Kalau menurut saya yang itu Bayi Ibu-ibu sama bayinya itu Ya kenapa? Itu kayaknya ibu-ibunya nyolong bayi yang ada di meja itu Itu kan kayak lihat hilang Masuk troli Nyolong bayi yang ada? Yang ada di Di meja sini Jadi dipindahin Nyolong dia Gimana Cak? Giliran saya Sebentar Cak Kasian Papi boleh ikut nebak loh Boleh silahkan Saya kira Semuanya mereka berbohong pak Kenapa? Semuanya ini berbohong Tidak jujur Kenapa? Tidak jujur Karena mereka tidak real bagi saya Fragmatis Bisa saya lanjutkan? Boleh Menurut analisa saya Kembali lagi Di antara keempat yang menjawab Tiga Masuk akal Tapi tiga-tiganya tidak benar Wira Sekali lagi Jawabannya benar Tapi alasannya lah Yang tidak tepat Memang yang tidak jujur Adalah wanita ini Kenapa Cak? Anda tahu Wanita ini membawa bayi Padahal ini bayi siapa? Bayi yang harusnya ada di kandungan ibu ini Oh iya benar Makanya Tadi bapak mengatakan Harus ada di kandungan ibu itu Itu ibu kan lagi hamil pak Udah keluar duluan bayinya Makanya karena dia tidak jujur Dia ambil bayinya Karena ibu ini jujur Dia punya banyak temen Temennya mengusulkan Udah dimasukin ini aja Saya tidak mau ngomong dulu Nanti setelah saya ngomong Kamu minta kesimpulan lagi Saya tunggu kamu yang minta Selalu ada quotes dari calontong Yang memberikan inspirasi juga Jadi tidak dobel ya Jadi begini Berbicara masalah jujur Jujur itu adalah sifat Yang harus ada pada diri manusia Jujur adalah mata uang Yang berlaku dimanapun Dan ingat Kejujuran memang menyakitkan Tetapi tidak mematikan Ketidakjujuran memang menyenangkan Tetapi tidak menyehatkan Luar biasa sekali Terima kasih calontong Terima kasih Dan dengan itu juga berakhir acara kita pada hari Oh ini berakhir? Iya Gak terasa lama banget ya Menyenangkan kan? Nah kita akan bertemu lagi Dengan kisah-kisah yang lainnya Dengan masalah-masalah baru yang akan dikupas habis oleh calontong Makanya terus saksikan WB Waktu Indonesia Bercanda Sampai jumpa 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 Sampai jumpa